Harapan besar dari kikiatan ini, bahwa orang muda tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek pembangunan, mengingat berbagai potensi yang dimiliki orang muda, sehingga sudah sepantasnya mereka diberdayakan. Menurut hemat saya, kikiatan ini sangat baik dan inovatif, karena melalui media ini akan dapat memberikan daya dorong yang kuat bagi orang-orang muda, khususnya wira usaha muda untuk dapat lebih mengembangkan diri dengan didukung oleh kemampuan sesuai bidang yang digeluti masing-masing. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kikiatan membuktikan bila jiwa wira usaha muda masih lemah dan sangat sedikit di wilayah kita. Hal ini ditunjukkan masih tingginya antar pengangguran, terutama pengangguran terbuka pada penduduk yang menyampaikan pendidikan tinggi. Seharusnya, dengan pendidikan yang tinggi, kaum muda diharapkan dapat mengambangkan ilmunya dengan menciptakan laporan kerja baru. Namun harus kita akui, mental sebagian kaum muda kita yang lebih dominan memiliki untuk menjadi aparatur sepi negara, menjadi salah satu penyebab masih banyak angka pengangguran. Kegiatan hari ini setidaknya membuktikan pada kaum muda bahwa banyak potensi yang dimiliki orang muda hanya saja sejauh ini potensi yang ada belum dioptimalkan. Oleh karena itu, butuh reformasi total agar orang muda mampu mengambangkan potensi yang dimiliki agar dapat berguna selain untuk diri sendiri tetapi juga bagi orang banyak. Salah satu perhatian yang belakang ini diberikan kepada orang muda adalah menanamkan jiwa huwira usaha.